Mengobrol, menyapa, membantu, itu adalah interaksi sosial karena ada hubungan timbal balik yang berupa respon. Gimana terjadinya tuh? Ada lima faktor teman-teman. Imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Imitasi itu meniru orang lain, bisa dari tingkah lakunya, cara bicaranya, pakaiannya, macem-macem deh. Kalau identifikasi itu, keinginan seseorang untuk jadi sama seperti orang lain. Loh, mirip ya sama imitasi? Hmm, kalau imitasi itu sekedar niru aja. Kalau identifikasi bisa sampai membentuk kepribadian. Misal, kayak seorang murid yang ngikutin sikap murid ladan. Sikap yang awalnya cuma ditiru, lama-lama jadi kebiasaan yang baik buat murid itu. Selanjutnya, sugesti, yaitu pengaruh yang bisa menggerakkan hati orang lain. Misal, kata-kata semangat dari bu guru yang menghibur, atau nasihat orang tua yang jadi semangat buat kita. Terus, ada simpati dan empati. Namanya mirip ya. Simpati itu kepedulian kita terhadap orang lain. Waktu bersimpati, kita ngerasain apa yang dirasakan orang lain. Nah, kalau simpatinya sangat dalam sampai mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa, namanya empati. Selain lima faktor tadi, interaksi sosial punya dua syarat. Kontak sosial dan komunikasi. Tanpa keduanya, interaksi sosial nggak akan terjadi. Pas masa pandemi, kita kan dilarang kontak fisik tuh. Tapi untungnya kontak sosial tetap bisa terjadi. Karena kontak sosial nggak cuma lewat fisik aja. Misalnya, nyapa atau manggil temen. Bisa dengan say hi langsung. Kirim stiker via chat. Atau mention di media sosial. Kontak sosial adalah hubungan reaksi antar pihak. Bisa terjadi antar individu. Antar individu dan kelompok. Dan juga kelompok dengan kelompok. Tanpa kontak, nggak akan ada interaksi. Mau ngobrol aja, mesti ada yang nyapa dulu. Kalau nggak disapa, ya nggak mungkin jadi ngobrol, kan? Makanya harus ada kontak biar komunikasi bisa terjadi. Kalau kontak poinnya reaksi, komunikasi unsur pentingnya pesan. Ada pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Selain pesan, ada unsur komunikator yang nyampein pesan, komunikan yang menerima pesan, media yang dipakai buat komunikasi, dan efek yang terjadi setelah berkomunikasi. Karena ada lima unsur ini, terjadilah komunikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!